Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rejekinya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabatku semuanya. Menurut ajaran leluhur bangsa Nusantara, konsep tujuh lapisan dalam alam semesta dan manusia menggambarkan struktur dan dimensi yang ada dalam diri manusia. Pada tubuh manusia, terdapat tujuh lapisan fisik yang berbeda, mulai dari lapisan terluar yaitu bulu, kulit, daging, darah, otot, tulang, dan sum-sum. Setiap lapisan ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Selain itu, terdapat juga lapisan jiwa atau batin yang terdiri dari tujuh titik cakra atau titik latifah. Cakra atau titik latifah ini merupakan pusat energi atau pusat kekuatan dalam tubuh manusia. Setiap cakra memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam mengatur keseimbangan energi dalam tubuh dan mempengaruhi kesehatan fisik, emosional, dan spiritual seseorang. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia tidak hanya terdiri dari dimensi fisik, tetapi juga memiliki dimensi jiwa atau batin yang perlu dijaga dan dikembangkan. Dengan memahami dan mengaktifkan energi dalam setiap cakra atau titik latifah, seseorang dapat mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan fisik, emosional, dan spiritualnya. Dalam praktik spiritual, pengembangan dan pemurnian lapisan fisik dan jiwa atau batin menjadi tujuan utama. Dengan melakukan praktik spiritual yang sesuai, seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, meningkatkan kesadaran spiritual, dan mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang. Dalam perjalanan spiritual, ada tujuh tahapan atau tingkatan yang harus dilewati. Jika kamu sudah mencapai tahap ketujuh, berarti kamu telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Mari kita bahas masing-masing tahapannya. Tahap pertama dalam ajaran leluhur bangsa Nusantara disebut Mandalaka Sungka. Pada tahap ini, seseorang mungkin terlibat dalam berbagai praktik spiritual seperti bertirakat, berpuasa, bertafakur, bersemedi, bermeditasi, berdoa, mengucapkan wirid, mantra, dan sejenisnya. Namun, yang membedakan tahap ini dengan tahap-tahap lainnya adalah tujuan dari praktik-praktik spiritual tersebut. Pada tahap Mandalaka Sungka, tujuan seseorang dalam melakukan praktik-praktik spiritual tersebut mungkin masih terfokus pada kepuasan nafsu birahi, kepuasan seksual, kepuasan dalam mencapai jabatan atau pangkat, atau bahkan hanya untuk gaya hidup. Contohnya, seseorang mungkin melakukan praktik-praktik spiritual ini dengan harapan dapat memikat pasangan atau mencapai kepuasan seksual. Mendapatkan pangkat atau jabatan yang diinginkan, atau sekadar untuk menunjukkan gaya hidup tertentu. Namun, penting untuk dicatat bahwa tahap ini merupakan tahapan spiritual yang paling dasar dan rendah tingkatannya. Pada tahap ini, seseorang mungkin belum sepenuhnya memahami esensi dan tujuan sejati dari praktik-praktik spiritual yang dilakukan. Tujuan yang lebih tinggi dalam perjalanan spiritual adalah mengembangkan kesadaran diri, mencapai pencerahan, dan meningkatkan kualitas kehidupan secara menyeluruh. Tahap kedua dalam ajaran leluhur bangsa Nusantara disebut Mandala Sebo. Pada tahap ini, seseorang masih terlibat dalam praktik-praktik spiritual, namun tujuannya masih berpusat pada kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan manfaat bagi orang lain. Dalam tahap Mandala Sebo, seseorang mungkin melakukan praktik-praktik spiritual dengan harapan mencapai keinginannya sendiri, seperti dianggap sakti atau memiliki kekuatan gaib, atau agar pasangannya tunduk dan takluk, atau bahkan agar kata-katanya selalu dituruti oleh orang lain. Tujuan utamanya adalah memenuhi keinginan dan kepentingan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan bagi orang lain. Pada tahap ini, seseorang mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat bagi orang lain. Kesadaran akan kepentingan bersama dan sikap empati terhadap orang lain belum sepenuhnya terwujud. Praktik-praktik spiritual yang dilakukan masih terfokus pada pemenuhan keinginan diri sendiri. Namun, perlu dicatat bahwa tahap mandala sebo merupakan tahap perkembangan dalam perjalanan spiritual. Dalam tahap ini, seseorang dapat memperoleh pengalaman dan pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri, dan dengan waktu dan pengalaman yang lebih luas, kesadaran akan pentingnya mempertimbangkan manfaat bagi orang lain dapat berkembang. Tahap ketiga dalam ajaran leluhur bangsa Nusantara disebut Mandala Raja. Pada tahap ini, seseorang mulai melakukan praktik spiritual dengan tujuan yang lebih mulia, yaitu demi kebajikan. Dalam tahap Mandala Raja, seseorang melakukan praktik-praktik spiritual dengan tujuan untuk mencapai pencerahan atau petunjuk kebaikan. Seseorang mungkin mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, mencari jalan menuju kebaikan, dan berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Praktik-praktik spiritual pada tahap ini mungkin melibatkan berbagai kegiatan seperti meditasi, refleksi, studi spiritual, dan pengembangan diri. Seseorang mungkin berusaha untuk meningkatkan kesadaran spiritualnya, mengembangkan kualitas kepribadian yang positif, dan menemukan cara-cara untuk berkontribusi dalam menciptakan kebaikan di dunia. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami pentingnya kebajikan dan berusaha untuk mengaktifkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupannya. Mereka mungkin berusaha untuk hidup dengan integritas, memberikan manfaat bagi orang lain, dan berperan sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat. Tahap Mandala Raja merupakan tahap yang menunjukkan kemajuan dalam perjalanan spiritual. Dalam tahap ini, seseorang mulai mengalami transformasi dalam pemahaman dan sikapnya terhadap kehidupan. Mereka berusaha untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu mencapai kebajikan dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Tahap keempat dalam ajaran leluhur bangsa Nusantara disebut Mandala Wenning. Pada tahap ini, seseorang melakukan praktik spiritual dengan tujuan untuk mendapatkan kasih sayang dari Tuhan dan mencapai welas asih, yaitu rasa kasih sayang yang mendalam terhadap sesama. Dalam tahap Mandala Wenning, seseorang menyadari bahwa kasih sayang Tuhan adalah sumber kehidupan dan keberadaan. Mereka melakukan praktik-praktik spiritual dengan niat dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, merasakan kasih sayangnya, dan mengalami perasaan kasih sayang yang mendalam terhadap sesama manusia. Praktik-praktik spiritual pada tahap ini mungkin melibatkan pengembangan rasa empati, belas kasih, dan kepedulian terhadap orang lain. Seseorang mungkin berusaha untuk melihat dan menghargai keberagaman manusia, mengasihi dan membantu sesama dalam kesulitan, serta berupaya menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang dalam interaksi sosial. Dalam tahap ini, seseorang mengalami transformasi dalam sikap dan perilaku mereka. Mereka menghargai nilai-nilai kasih sayang, kebaikan, dan kepedulian sebagai landasan dalam berhubungan dengan sesama manusia. Mereka berusaha untuk menjadi pribadi yang penuh dengan rasa kasih sayang, memberikan dukungan, dan berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan penuh berkah. Tahap Mandala Wenning merupakan tahap yang menunjukkan kedalaman pengalaman spiritual dan pemahaman tentang kasih sayang Tuhan dan sesama. Dalam tahap ini, seseorang berusaha untuk menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang, menciptakan ikatan yang kuat dengan Tuhan dan sesama, serta berperan sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat. Tahap kelima dalam ajaran leluhur bangsa Nusantara disebut Mandala Wangi. Pada tahap ini, seseorang melakukan praktik spiritual dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran yang diakininya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya. Dalam tahap Mandala Wangi, seseorang memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran dan prinsip-prinsip yang diakini sebagai landasan hidupnya. Mereka melakukan praktik-praktik spiritual dengan niat untuk membimbing diri sendiri dan orang lain menuju kebenaran yang diakini. Praktik-praktik spiritual pada tahap ini mungkin melibatkan studi mendalam tentang ajaran agama, refleksi, kontemplasi, dan pengamalan nilai-nilai moral dan etika yang diakini sebagai bagian dari kebenaran. Seseorang mungkin berusaha untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang diakini dan berperang sebagai teladan dalam mengamalkan ajaran tersebut. Pada tahap ini, seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk menegakkan kebenaran dan menerapkan nilai-nilai yang diakini sebagai landasan hidupnya. Mereka berusaha untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dan keyakinan mereka secara konsisten, serta berupaya membimbing diri sendiri dan orang lain menuju kebenaran yang diakini. Tahap mandala wangi merupakan tahap yang menunjukkan komitmen yang mendalam terhadap kebenaran dan keyakinan. Dalam tahap ini, seseorang berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diakini sebagai landasan hidupnya. serta berperan sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat dengan menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Tahap ke-6 dalam ajaran leluhur bangsa nusantara disebut mandala agung. Pada tahap ini, seseorang melakukan praktik spiritual dengan tujuan yang lebih luas, yaitu untuk kepentingan bangsa dan negaranya, demi keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan bangsa dan negaranya. Dalam tahap mandala agung, seseorang memiliki kesadaran yang mendalam tentang peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Mereka menyadari bahwa praktik spiritual tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara. Praktik-praktik spiritual pada tahap ini mungkin melibatkan doa, meditasi, dan pengabdian yang dilakukan dengan niat dan tujuan untuk memperkuat keberadaan dan keberlanjutan bangsa dan negara. Seseorang mungkin berusaha untuk menciptakan harmoni sosial, mengedepankan nilai-nilai keadilan, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada tahap ini, seseorang memiliki semangat patriotisme yang tinggi dan berkomitmen untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan bangsa dan negara. Mereka berusaha untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, melayani masyarakat dengan integritas, dan berupaya menciptakan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Tahap Mandala Agung merupakan tahap yang menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dalam tahap ini, seseorang berusaha untuk menggunakan praktik spiritualnya sebagai sarana untuk memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menciptakan kedamaian, dan menjaga keselamatan bangsa dan negara. Tahap ketujuh, atau tahap terakhir, dalam ajaran leluhur bangsa Nusantara disebut Mandala Hyang. Pada tahap ini, seseorang melakukan praktik spiritual dengan tujuan yang melampaui batas individu, yaitu untuk mencapai kesemestaan atau keselarasan dengan semesta dan kehendak Tuhan. Dalam tahap Mandala Hyang, seseorang memiliki kesadaran yang mendalam tentang keterhubungan dan ketergantungan antara dirinya dengan alam semesta dan sang pencipta. Mereka menyadari bahwa setiap tindakan dan pikiran mereka memiliki dampak yang lebih luas, tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain, lingkungan, dan alam semesta secara keseluruhan. Praktik-praktik spiritual pada tahap ini mungkin melibatkan meditasi yang mendalam, refleksi, dan pengamalan nilai-nilai universal seperti cinta, kebijaksanaan, dan pengampunan. Seseorang berusaha untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan, menjaga keseimbangan alam semesta, dan berkontribusi pada kepentingan orang banyak dan kepentingan dunia. Pada tahap ini, seseorang melepaskan ego dan kepentingan pribadi, dan mengarahkan perhatiannya pada kepentingan yang lebih besar. Mereka berusaha untuk menjadi kanal kasih sayang dan kebijaksanaan Tuhan, serta menjalani kehidupan yang penuh dengan rasa syukur, pengabdian, dan kesadaran akan keterhubungan dengan semua ciptaan. Tahap mandalah yang merupakan tahap yang menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan manusia dengan semesta dan kehendak Tuhan. Dalam tahap ini, seseorang berusaha untuk hidup dalam keselarasan dengan alam semesta, menjaga keseimbangan, dan berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Sahabatku semuanya, semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu kamu dalam perjalanan spiritualmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.